Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tindakan bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam yang sering menjadikan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai sasaran kecaman adalah tidak wajar, kata Datuk Seri Syahi dan Kasim. Ketua UMNO bagian Araw itu berkata, jijik untuk menyebut nama individu dalam UMNO yang sebelum ini dipecat, tetapi diambil semula menjadi ahli parti yang sering memaki Ismail Sabri, malah turut dipertikai jawatan yang dipegang oleh Lokman sehingga boleh sesuka hati memaki pemimpin tertinggi negara. Saya hendak beritahu dan tidak mau sebut namanya, serta tidak perlu diketengahkan secara hebat. Kita pun tidak tahu dia siapa. Yang saya tahu dia bukan EJK bahagian, cawangan, tapi bercakap seolah-olah jurucakap UMNO dan dia maki Perdana Menteri. Mana boleh begini, saya rasa dia tidak wajar diberi pengiktirafan mana-mana pihak, terutama ahli-ahli UMNO, katanya di petik semasa sidang akbar hari ini. Syahidan yang juga Menteri Wilayah Persekutuan berkata, Lokman tidak harus mempersoal keputusan Ismail Sabri sebagai poster boy pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 nanti. MT UMNO sudah buat keputusan poster boy Ismail Sabri dan tidak ubah serta rakyat menyokong beliau. Saya sampai satu masa rasa jijik hendak sebut nama orang ini karena sering memaki Perdana Menteri, katanya lagi. Syahidan diminta mengulas tindakan Lokman yang sering menyerang Ismail Sabri di media sosial sejak kebelakangan ini. Minggu lalu, Lokman sudah didakwa di Mahkamah Session atas dua petuduhan membuat dan memulakan komunikasi jelik terhadap Ismail Sabri dan kerajaan. Lokman, 49 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua petuduhan itu yang didakwa dilakukan melalui aplikasi Facebook atas nama profile Lokman Nur Adam Official dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Mengulas lanjut, Syahidan berkata Lokman perlu dikenakan tindakan undang-undang karena memburuk-burukkan Perdana Menteri dan institusi kehakiman. Tegas beliau, Lokman tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan dan melemparkan tuduhan liar serta tidak berasas terhadap Ismail Sabri lebih-lebih lagi secara terbuka di media sosial. Terima kasih telah menonton!